Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pakai asbest bekas tapi cukuplah untuk digunakan memelihara kandang magot ini ini kandang magot yang baru sudah diperlebar oleh Mbak Nga Dimin kita nanti akan mengumpas tuntas ya sekarang kita akan melihat entok-entoknya ya kita melihat kandangnya Mbak Nga Dimin cukup memprihatin karena ini banjir karena hujan ya hujan kita akan nanti tanya kenapa kok bisa banjir padahal dulu enggak banjir ketika ada hujan ya ini penampakan entok-entoknya ini sebagian besar jantan ini ini sudah agak sepi Mbak Nga Dimin termasuk salah satu petanak senior yang ada di wilayah kebuatan Projo sudah cukup lama tergelut di bidang entok dengan cerita sukses dan cerita gagalnya ini sudah menghiasi channel YouTube saya sekian tahun ini kita nanti akan tanya lagi perkembangan entoknya sejauh mana perkembangannya apakah ada gendala di musim hujan kita nanti minta saran dari Mbak Nga Dimin ketika menghadapi musim hujan dengan kandang kondisi becek seperti ini ini seperti apa penanganannya apakah nanti akan dibiarkan seperti ini ini tentu becek ya ini di halaman luar ya tapi kalau di halaman dalam saya kira relatif aman ya tidak bocor tidak becek ya ini kandangnya masih aman di dalam campur dengan ayam masih sama kondisinya hanya yang baru itu soal halaman kandangnya yang becek jumlah entoknya berkurang kemudian kandangnya ini sudah diperbaiki menggunakan terpal plastik bekas ala kadarnya dibangun sementara masih digunakan untuk lokasi peternakan maggot ya untuk supply dijual sekaligus untuk pakan entok-entok yang ada di kandang ini kita nanti akan berbincang dengan Mbak Nga Dimin soal kandang baru kandang maggot yang baru bisa disampaikan Mbak ini kandang maggotnya baru kapan dibikin ini? sudah satu minggu sudah satu minggu? ya kemarin ini renovasi lagi yang kemarin pakai plastik UP itu ternyata di sini nggak kuat karena apa di tempat saya ini terlalu kenceng anginnya jadi kemarin pakai UP bahkan pakai kuda-kuda jadinya terlalu tinggi diangkat oleh angin itu terus akhirnya sobek semua terus ini saya renovasi ini sekarang ukurannya berapa Mbak? kalau khusus kandang lalatnya itu 3 x 5 3 meter x 5 meter? 5 meter kalau sebelumnya berapa meter itu? sebelumnya 2 x 2 oh 2 kecil ya? sekarang di perlebar ya? sekarang kita besar kenapa kok di perlebar Mbak? banyak permintaan atau seperti apa Mbak? ya banyak permintaan telur juga banyak permintaan maggot ada ini jadi kita nyusun demi sedikit lah dulu kecil sekarang di luar dulu saya masih ingat dulu di kandang sana di dalam ruangan ya Mbak? waktu awal-awal waktu awal-awal biara maggot di dalam kandang yang sana kemudian dikeluarkan di sini ini waktu dulu masih kecil sekarang di perlebar karena banyak permintaan telur maggotnya dan maggotnya ini pengelolaan maggotnya masih sama dengan yang dulu Mbak? sama sama masih sama ya? sama baik Mbak ini apa namanya yang beli maggot itu daerah mana saja Mas? anu Mbak? peternak sini atau luar daerah juga ke sini? masih banyak di berorja masih banyak di berorja ya? masuk di kemiri di daerah Dunglo di daerah Kutawinangun daerah Perembut daerah-daerah sini ada yang banyak itu daerah-daerah sini paling jauh itu yang di Magelan itu ada kemarin itu yang di Semarang itu ada kalau telurnya itu udah nyampe Semarang Kudus sampai gue lali tempok gue lali itu kalau telurnya tapi kalau maggotnya masih di sekitar sini paling jauh Magelan seberapa penting sih Mbak sebetulnya melihara maggot bagi peternak antok ini Mbak? bagi saya banyak satu untuk menyegah segala sesuatu penyakit yang timbulin tiba-tiba karena cuaca enggak ini karena proteinnya terlalu tinggi 47% lah itu 47% ya? betul disampai gitu kita untuk mempercepat ternak saya itu pertumbuhannya lebih cepat ya artinya menggunakan maggot ini penting untuk memicu protein ya? karena proteinnya tinggi betul pertumbuhan antoknya cepat kemudian produk citronnya juga stabil ya Mbak? betul betul telurnya bisa banyak, banyak yang pertumbuh oke betul dari sisi perawatan maggot ini sebetulnya murah atau mahal sih Mbak? murah 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 itu sangat mudah karena apa ya yang disebut lalat ini tentara hitam itu sudah enggak makan jadi itu hanya minum sehari kita semprot tiga kali pagi sebelum jam 7 siang kita lihat ada reaksi ya enggak kalau dia lagi reaksi pada kawin ya jangan dicemprot dulu nanti kalau sudah tenang baru kita semprot pakai air-air biasa air biasa ya terus nanti sore jam 4 tadi jam 3 berarti lalat ini enggak makan Mbak ini? enggak sudah enggak makan itu nanti setelah reaksi kawin itu lakinya mati setelah itu perempuannya nyari tempat yang buat ngelor setelah ngelor dia mati makanya itu kan banyak banget itu di bawah banyak yang pada mati itu banyak sekali nanti kita ambil kita kasih ke entok atau ke ayam atau ke ini kalau piara magotnya kalau piara apa namanya lalatnya kan gampang ya dia enggak makan ya hanya mungkin butuh tempat untuk bertelur ya betul sama pancingan untuk dia hingga di tempat bertelur betul tapi untuk memelihara magotnya sendiri mahal atau murah Mbak? kalau bagi saya ya sangat murah lah karena apa? karena enggak ada barang yang beli jadi kalau kita pakar magot enggak ada yang beli ya? enggak ada kalau bagi saya ya yang penting kita ya itu kuncinya enggak malu kita harus berani turun ke tempat-tempat sampah atau ke pasar atau ke sampah lingkungan atau di rumah sakit atau di restoran atau di sampah-sampah makanan toko buah termasuk ya? betul gitu jadi pakannya limbah organik ya? mulai dari buah, sayuran, nasi sisa bukan dari bagai-bagai ayam atau apa yang itu pokoknya ini kan berarti miara magot dari dulu enggak pernah beli pakan ya? enggak pernah yang penting organik ya? betul betul oke baik untuk dalamnya seperti apa sih? ini magotnya ini? kalau ini kan talat ya yang di atas ini kan buat buat telurnya lalat kalau tempat lalatnya seperti yang dibak-bak yang saya buka atau di dalam-dalam itu karena tempatnya dalam enggak ada jadi kita taruh di luar ini kan lalat yang mau menetas gitu setelah itu itu tempat telurnya ya? betul betul yang itu tempat telurnya sekali lagi gampang untuk biara magot ya? enggak ada kata susah ya? enggak ada enggak ada virusnya enggak ada penyakitnya ya? enggak ada sama organik enggak ada enggak ada langsung bisa saja hidup ya? iya bisa oke sekarang kita coba lihat seentoknya mbak kandang entoknya mbak gerakan gerakan ini ini kemarin jubul ya mbak atapnya ini atap kandang ini iya itu udah baru seadanya aja tadi dulu kita tak ngambil umpan entok oke ya sambil nunggu mbak ngatimin ngambil pakan kita segera lagi akan ke kandang mentok ya yang saat ini kondisinya becek becek karena hujan ini nanti kita tanya ini kenapa kok bisa becek oke masuk terus oke masuk terus ini namanya khasgot mana? apa ini? ini namanya khasgot bentar mbak bentar mbak iya ini menghalang-halangin saya melihat dulu di sebelah sana aja mbak ya siap bentar bentar ayo ayo terus 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 nanti tak taburin di sana oke oke nah ini khasgot khasgot itu bekas makhluk gitu ya ini bisa bisa dimakan bahkan khasgotnya ini bisa dimakan oleh ayam oleh entok tapi ada magotnya nggak di dalamnya itu mbak kasutnya mbak satu dua ada ada ya banyak sekali masih nih tapi ini termasuk sepi ya mbak entoknya mbak iya karena banyak yang laku ini pesanan masih banyak untuk semarang itu masih minta 30 lagi belum ada kemarin yang habis itu indukan atau anakan yang diborong orang kebanyakan mintanya itu indukan-indukan tapi kemarin sempat ada yang minta yang masih kecil itu ada 200 500 sudah dikirim mbak 200 makannya oh sudah ini lahap sekali ini teman-teman ini di berikan makhluk dan khasgotnya khasgot itu bekas makan makhluk langsung di panggurkan disini kita bisa lihat saya ambil pakan dulu oke ini bulu-bulunya kalis-kalis ya mulus-mulus ini yang abu-abu ini bagus ya bulunya bersih sama yang hitam itu baik ini bersih panjang besar ya kelasnya kelas rambun ya ini dia penampakannya kalau dulu emang sempat banggur biar entok juga tidak mulus-mulus juga pernah yang ngayas yang sakit juga pernah namanya karena entok itu kan kadang ada sisi positif ya pas menangi apes ya entoknya sakit kemudian mati kalau pas menangi ketemu dengan apa hoki ya akan sehat akan mulus-mulus seperti ini termasuk ini bagus-bagus ini artinya sehat-sehat besar-besar sehat itu bisa dilihat dari bulunya kalau bulunya itu mengkilap kemudian bersih mulus saya kira saya kira itu entoknya bisa dikatakan sehat begitu ini pemberian magotnya tidak pelit-pelit ini mbak sakso-sakso atau ditimbang nggak pernah ditimbang ya mbak magotnya kalau magotnya beli mikir mau boros pakan magotnya tapi karena ini nggak beli pokoknya nanggap sakso-sakso gitu nah ini ini kadangnya kok banjir kenapa mbak ya kemarin kan lemennya pada diambilin buat nanam capi ini ternyata tanahnya diambilin teman-teman bisa kemudian banjir karena tanahnya diambil karena mengandung pupuk kandang kemudian diambil untuk pemangyang masih banyak ini jenisnya masih campur-campur ya mbak jadi kan masih selera entoknya masih campur-campur ya iya kenapa kok campur-campur mbak satu jenis saja mbak banyak yang minta itu kan rambut-rambut begini kan enak jadi kalau kucing untuk pengaduan untuk kontes untuk ini nah itu ini berarti banjir itu karena diambilin tanahnya ya mbak betul diambilin lemannya kemarin itu mau ngeratain belum sempat ada waktu yang ini oke sekalian mbak ini minta petuanya mbak ini di musim hujan seperti ini untuk biar sehat seperti apa mbak biasa saya masih biasa menggunakan ramuan herbal seperti konir temulawak temuwiren pakai jahe karena musim cuaca pancarobal terus itu hanya itu aja satu minggu sekali satu minggu di parut atau di blender bisa jadi bisa bisa di ini gitu nah ini ngadimin masih mengandalkan empon-empon ya jamu-jamuan untuk memberikan vitamin meningkatkan daya tahan tubuh bagi endok-endoknya seminggu sekali di blender dicampurkan minuman apa pakan mbak bisa minuman bisa pakan bebas ya yang penting ada di mana bisa ini ini kalau peternak entok semua piyara magot atau memberikan pakan magot ya pabrik pakan pabrikannya pakan pabrikannya rodo gak begitu laku tapi memang untuk ternak itu atau ternak entok itu kalau pakannya beli semua ya memang gak gak untung ya mbak iya kalau dari pabrik semua itu gak ada untung gak ada untung ya makanya harus kreatif harus inovatif sehingga pakan itu bisa lebih murah selain panamanya magot juga mbak adimin menggunakan roti bekas ya mbak roti bekas kalau saya punya waktu kita beli cemilan ceng gondok ceng gondok atau kedepuk kedepuk yang kedepuk misalnya itu ceng cacak gitu buat cemilan kalau siang kalau itu ya ini ini mbak gadimin full di peternakan ini ya secara waktu turah-turah waktunya untuk ngurusi sekian entoknya itu nah ini ini mungkin semangatnya mbak gadimin musik sudah jauh siap berapa sekarang mbak 77 77 77 masih eksis pernah entok ini anak-anak entoknya sekarang kita lihat magotnya ini magotnya semakin hari semakin banyak orang yang minat ini ini biopon sebelah ini kosong yang ini masih baru ini masih baru baru tebar tadi terus yang isi cuma 3 biopon terus ada telur ya mbak tadi panan telur ya mbak ya nanti belum belum diambil ini ini telur magotnya yang masih di papan belum di keluarin belum di apa istilahnya mbak disaset belum disaset telurnya nah ini pakan-pakan makot yang tadi dijitalkan oleh mbak Ngatimin ada sampah atau limbah organik ada buah-buahan nanas mangga jambu wortel macam-macam jeruk ada lengkeng ada ini anak-an magot ya baby magot yang sudah menetas kecil-kecil sekali ini nah ini nanti akan dibesarkan jadi alur dari pertumbuhan magot atau perkembangan magot itu pertama dimulai dari telur ya telurnya ini teman-teman telur ini kemudian nanti akan dipisahkan antara telur dengan kayu bentuknya telur magot seperti ini fokus seperti ini kayak apa ya lembek-lembek ya kayak gini nih telur magotnya kemudian dipisah kemudian nanti akan ditempatkan di tempat khusus ya di ember-ember seperti ini dikasihkan dikasih tisu dikasih makanan di bawahnya kemudian meretas kalau sudah meretas maka dia akan menjadi seperti ini menjadi baby magot seperti ini nah seperti ini ini baby magot yang sudah menetas usia berapa ini mbah? 3 hari 3 hari baby magot kecil-kecil sekali ini kalau sudah disini nanti akan ditebar di biopon seperti ini nih ini penebaran biopon penebaran di biopon menggunakan pakan fermentasi buah-buahan itu tidak langsung diberikan tapi di fermentasi dulu dengan E4 kemudian menjadi bahan utama pakan baby magot setelah itu kemudian akan seperti ini pertumbuhannya gede-gede ini usia sekitar semingguan lah itu 5 hari oh 5 hari ini itu baru 5 hari ini 5 hari 5 hari sudah bisa langsung diberikan ke ayam atau ke entok ini kemudian setelah itu dia akan menjadi magot dewasa ya magot dewasa seperti ini teman-teman besar-besar ini sudah siap konsumsi nanti setelah ini dia nanti akan menjadi pri pupa nah ini pri pupa seperti ini ini sebagian sudah ada menjadi pupa pri pupa itu magot yang siap diwaka bertapa ya ini sudah menjadi pupa malah ini sudah menjadi entong kalau baso jawa ini entong nanti setelah ini dia akan dipindahkan ke sarang lalat yang tadi pakai kelambu hijau setelah itu dia akan bertelur lagi siklusnya seperti itu teman-teman siklus dari perkembangan atau pertumbuhan magot BSF jadi selama menjadi lalat 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 ini tidak makan karena hampir 90% hidupnya saat menjadi apa namanya magot dia makan full terus maka ketika sudah menjadi lalat dia tidak makan dia hanya minum dia hanya minum ya lalatnya ya itu hanya 5 hari sampai 1 minggu paling lama apanya mbah hidupnya cuma 5 hari sampai 1 minggu oke siap siap gitu jadi dengan menggunakan magot ini bisa 1 ngirit pakan yang kedua memperbaiki protein ya mbah betul yang ketiga memberikan kekebalan atau daya tahan tubuh bagi entok yang mengkonsumsi magot telurnya semakin banyak telurnya semakin banyak oke siap ini perlu dicontoh apa yang dilakukan oleh Mbak Gatimin sudah lama menggunakan magot dan hasilnya cukup bagus aman termanya sehat kemudian telurnya juga banyak terima kasih Mbak Hilmunya Mbak iya sama-sama oke